Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Izinkan roh Allah memberikan kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari ulangan pasal 6 Saya akan membacakan sebagian daripadanya Dengarlah hai orang Israel Tuhanlah Allah kita Tuhan itu Esa Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Dan segenap kekuatanmu Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini Haruslah kau taruh dalam hatimu Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu Dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu Atau sedang dalam perjalanan ketika engkau berbaring atau bangun Pendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini Adalah dari ulangan pasal 6 ayat 7 Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu Dan membicarakannya Ketika engkau duduk di rumahmu Atau sedang dalam perjalanan Ketika engkau berbaring atau bangun Renungan hari ini berjudul Warisan untuk anak Ayah saya bukan orang mampu Sehingga beliau tidak mewariskan uang Atau tanah untuk ketiga anaknya Namun saya bersyukur Ayah mewariskan pendidikan terbaik untuk kami Dengan segala keterbatasan keuangan Kami disekolahkan sampai universitas Tujuannya agar kami memiliki hidup yang lebih baik darinya Sekarang saat saya jadi ayah Saya ingin memberikan pendidikan terbaik kepada anak Bukan hanya di bangku sekolah Tapi juga secara rohani Tujuannya agar anak saya Hidup dalam takut akan Tuhan Sehingga segala kepintaran yang dia miliki Dipakai untuk memuliakan Tuhan Kita berhak mewariskan pendidikan Rumah, tanah, uang, atau kendaraan kepada anak-anak kita selama kita mampu Namun ada satu hal yang lebih penting dari itu semua Yaitu pendidikan karakter di dalam Tuhan Tuhan menghendaki umatnya memikirkan apa yang mereka wariskan kepada anaknya Tuhan mau kita menggunakan setiap kesempatan Untuk membawa perintahnya ke dalam kehidupan anak sehari-hari Kita harus mengajarkan kepada anak berulang-ulang Lewat pemikiran, perkataan, dan perbuatan kita Anak tidak akan melupakan dan konsisten melakukan perintah-perintah Tuhan Kalau kita menjadi guru mereka dalam setiap kesempatan Warisan harta dunia Bisa sewaktu-waktu hilang karena dicuri Bencana alam Atau untuk berfoya-foya Warisan nilai-nilai tentang Tuhan Tidak akan hilang dan selalu dilakukan anak Saat kita mewariskannya sejak mereka kecil Sudahkah Saya berulang-ulang Mengajar anak nilai-nilai tentang Tuhan Warisan harta duniawi bernilai sementara Warisan nilai-nilai firman Tuhan Bernilai kekal Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami Renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini Shalom Selamat menikmati